Gimana kalau kedelapan fitur di opsi pengembang itu kita rubah Jum? Apakah bakalan ngefek HP kita? Jelas ya Jum, makanya sama wawannya bakalan dibahas. Nah beberapa pengaturan di opsi pengembang terkadang bisa bikin HP kita nggak stabil, bahkan error kan? Tapi di sisi lain, fitur-fitur di opsi pengembang itu bisa bikin HP kita lancar Jum. Makanya fitur ini dinamain fitur lanjutan, atau khusus buat user-user yang banyak utang. Memang gedeer Jum. Lah kok bisa gitu Mang? Karena dari fitur-fitur ini kita bisa rubah perilaku HP kita Jum. Kalau rubah perilaku sih dia, kayaknya sulit Jum. Nah video kemarin gue sempat bahas 9 fitur opsi pengembang yang bisa bikin HP kita nggak stabil, bahkan termasuk fitur beresiko. Nah kalau misalkan kalian belum nonton, banyak tein Jum. Oke, sekarang kita bahas fitur pertama. Nah fitur pertama yang bisa naikin kinerja bahkan tingkat respon HP kita adalah downkeep activities Jum. Nah fitur ini sempat gue bahas di video, fitur opsi pengembang yang beresiko. Nah beresiko apa nggaknya itu tergantung cara kita pakainya. Nah kalau misalkan kita aktifin cuma buat stabilin FPS saat main game, terus matiin lagi pas udah kelar, fitur ini aman dipakai Jum. Nah fitur jangan simpat aktivitas, itu jelas bisa ningkatin respon CPU ke aplikasi utama kita Jum. Jadi fitur ini bakalan nutup paksa aplikasi yang kita buka sebelumnya. Nah kalau misalkan fitur ini diaktifin, dan kita jalanin dua aplikasi secara bersamaan, contohnya main game sambil chatan sama si doi, maka aplikasi yang jadi backgroundnya itu bakalan reload ulang pas kita pindah aplikasi. Soalnya semua CPU itu hanya fokus ke aplikasi yang lagi kita buka atau yang lagi kita jalanin. Next fitur yang keduanya adalah batas proses background. Nah fitur ini serupa sama fitur jangan simpan aktivitas, tapi cara kerjanya berbeda. Nah kalau misalkan fitur jangan simpan aktivitas, nah semua aplikasi yang udah nggak dipakai itu bakalan ditutup paksa dan mulai dari awal. Tapi backgroundnya itu masih tetap berjalan. Nah sedangkan untuk batas proses background, kita bisa setting aplikasi yang jalan di backgroundnya. Kalau misalkan jalan sama dia kayaknya nggak mungkin. Jadi konsep jangan simpan aktivitas itu kalian bisa dapat prioritas CPU, Nah sedangkan batas proses background, kalian bisa dapat free RAM lebih banyak. Nah fitur yang ketiganya adalah force GPU rendering. Oke fitur ini termasuk fitur langka soalnya udah nggak ada di Android 10. Nah fitur force GPU rendering itu sudah diaktifin otomatis di Android 10 atau di atasnya. Makanya fitur ini nggak ada. Nah logikanya fitur force GPU rendering itu bakalan ngerender semua gambar yang ada di layar HP. Pakai GPU-HP kita. Bahkan di saat kita nge-game. Makanya Android 10 atau versi lebih baru, scrollingnya itu lebih halus dibanding Android 9. Karena sudah menggunakan force GPU rendering secara default. Kalau kalian pakai Android 10 atau di atasnya, kalian bisa skip fitur ini. Next fitur yang keempatnya adalah skala animasi. Nah disini ada 3 fitur. Dan ketiga fitur ini fungsinya berbeda jom. Nah baris pertama itu buat tingkat touch atau sentuhan layar. Terus baris keduanya itu buat berpindah aplikasi atau geser-geser animasi. Nah sedangkan baris ketiganya itu durasi animasinya. Nah kalau misalkan ketiga fitur ini kita ubah angkanya lebih kecil, maka HP kita bakalan lebih responsif. Nah sedangkan kalau kita naikin, maka tingkat respon HP kita itu tergantung angka yang udah kalian set. Oke next lagi, fitur yang kelima adalah ukuran log buffer jom. Nah gue udah sering banget bahas fitur ini jom. Nah fitur ukuran log buffer itu termasuk salah satu fitur yang bisa merubah tingkat kinerja HP kita. Jadi semakin rendah angkanya, maka beban CPU dan memori itu bakalan berkurang. Ya apalagi kalau dimatiin. Sama aja kita matiin loger di loket HP kita jom. Nah ukuran optimalnya adalah off. Kalau misalkan nggak ada pilihan off, kalian bisa pilih ukuran yang paling kecil. Tapi bang, HP gue di set angka rendah kok malah nge-lag? Ya mungkin HP lu kena gizi buruk jom. Jadi agak sableng. Oke next lagi. Nah fitur yang ke enamnya adalah disable HW overlay. Nah HW overlay itu bukan GPU dan bukan juga CPU, tapi display controller jom. Nah HW overlay ini bisa merender grafik mirip seperti GPU, tapi nggak semaksimal render GPU. Nah di HP Android, HW overlay itu udah jadi render default di semua HP. Kenapa pakai render HW overlay? Ya konsepnya fitur ini bisa mengurangi beban GPU jom. Tapi ya kalau misalkan rendering di HP kalian terasa lambat atau kadang suka muncul flickering, kalian bisa aktifin fitur ini jom. Next, fitur yang ketujuhnya adalah force 4x MSAA. Nah kepanjangan dari MSAA adalah multisampling anti-aliasing baringising. Tolong. Nah logikanya fitur ini bakalan memperhalus grafik di bagian tepi gambarnya jom. Nah semakin halus tepi gambarnya, maka fps yang bakalan kalian dapet itu bakalan lebih tinggi. Nah mungkin di beberapa HP kentang, aktifin fitur ini malah tambah nge-lag. Ya penyebabnya simple aja jom. HPnya terlalu kentang. Nah untuk fitur yang terakhir atau yang kedelapan adalah fitur service. Ya mungkin hanya beberapa HP aja yang punya fitur ini. Sebagian lagi gak ada. Nah jelasnya nutup aplikasi yang berjalan di service itu bisa mengurangi beban CPU jom. Apalagi aplikasinya itu pakai memori gede. Tapi ini ya fitur service ini gak akan guna jom. Kalau misalkan di HP kalian itu ada fitur auto start kayak yang ada di HP samsung. Nah kalian nutup aplikasinya sama auto start dinyalain lagi. Kan kampret. Nah mungkin itu aja fitur-fitur yang asli ngefek ke kinerja HP kita. Nah untuk fitur lainnya itu hanya pajangan aja. Soalnya fitur yang lainnya itu cuma buat uji aplikasi pengembang aja. Kalau misalkan kalian ada tampan fitur yang memang ngefek ke HP kalian. Silahkan tulis aja di kolom komentar jom. Ulah nyoret-nyoret tuh macem-macem.